Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan menjamu Fiorentina pada laga lanjutan seri A pekan ke-30 pada akhir pekan ini, Minggu 20 Maret 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Namun ada sedikit masalah yang mengganggu pikiran pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi jelang laga tersebut. Pasalnya ancaman skorsing yang mengintai beberapa pemain pentingnya. Ada pun yang menjadi masalah besar bagi Inter di laga ini adalah tiga pemain kunci mereka sudah mengantongi empat kartu kuning. Artinya jika mereka menerima tambahan kartu kuning melawan Fiorentina maka kekuatan Nerazzurri untuk laga berikutnya melawan Juventus di pekan ke-31 menjadi berkurang. Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez, dan Arturo Vidal adalah para pemain yang harus ekstra hati-hati saat melawan La Viola nanti. Dengan hanya sembilan laga seri A tersisa plus satu laga tunda Inter di musim ini berarti sebanyak 30 poin yang tersedia wajib disapu bersih oleh Inter untuk menjaga asa meraih Spudeto lagi untuk yang kedua kalinya secara beruntun. Jadi saat melawan Sang Fira, Juventus yang merupakan salah satu laga berat di sisa musim ini diharapkan Inter bisa tampil dengan kekuatan penuh. Seperti diketahui, Inter saat ini berada di posisi ketiga klasmen sementara seri A dengan koleksi 59 poin. Mereka terpaut 4 poin dari AC Milan yang berada di puncak klasmen dengan 63 poin. Akan tetapi, Inter memiliki satu laga tunda. Marcelo Brozovic membuktikan kesetiaannya untuk Nerazzurri setelah menolak tawaran menggiurkan dari klub raksasa Spanyol Real Madrid. Brozovic dilaporkan menolak tawaran untuk bergabung dengan raksasa Spanyol Real Madrid pada musim panas ini. Dia lebih memilih untuk memperpanjang kontraknya dengan Nerazzurri. Hal ini diungkapkan oleh tutosport bahwa Merengues telah mendekati pemain berusia 29 tahun itu, tetapi ia berkomitmen untuk memperpanjang masa abdi bersama Inter. Brozovic telah menjadi target serius bagi Real Madrid terutama setelah mereka melihat aksi sang gelandang di babak penyisian grup Liga Champions selama dua musim terakhir. Rekan senegaranya Luka Modric juga berusaha untuk meyakinkan Brozovic agar bersedia bergabung bersama di Real Madrid. Namun Brozovic menyatakan bahwa ia sudah sangat senang dengan perannya di Inter, di mana dia tahu dirinya merupakan sosok vital bagi tim dan siap untuk menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun senilai enam juta euro per musim plus bonus satu juta terkait kinerja. Real Madrid bukanlah satu-satunya klub yang menunjukkan minat untuk mengontrak Brozovic di musim panas ini ketika kontraknya berakhir. Beberapa klub top Eropa lainnya yang juga sangat tertarik mengaitnya termasuk Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur, dan Manchester United. Brozovic diagendakan akan kembali berlatih hari ini atau besok untuk persiapan pertandingan seri A Giornata 30. Seperti yang dilaporkan gazeta.it bahwa pemain Kroasia itu telah berlatih secara individu kemarin, tetapi diharapkan dia akan kembali berlatih dengan skuad dalam beberapa hari ke depan. Pemain berusia 29 tahun itu diharapkan kembali menjadi starter pada laga penting melawan Fiorentina akhir pekan ini. Mantan penyerang Inter, Julio Cruz, merasa kritik yang diterima Lautaro Martinez terlalu berlebihan. Menurutnya, Lautaro adalah striker berkelas. El Toro belakangan menuai banyak kritik sebab penurunan performanya sangat berdampak buruk pada kinerja tim secara keseluruhan. Peman asal Argentina berusia 24 tahun itu berusaha menjawab kritik dengan hat-trick yang ia cetak saat melawan Salernitana dan kemudian gol melawan Liverpool di Liga Champions. Akan tetapi komentar miring tetap ada menyusul penampilannya di laga terakhir melawan Torino. Saat diwawancarai Afsi Inter 1908, Cruz memberikan dukungan kepada Lautaro dengan mengatakan kalau kritik tersebut tidak masuk akal. Lautaro adalah salah satu talenta terbaik, ujar Cruz. Beberapa kritik yang dia dapatkan berlebihan, kita berbicara tentang seorang penyerang starter tim nasional Argentina. Mantan gelandang Inter, Hernanes yakin bahwa Nerazzurri merindukan sosok Romelu Lukaku, terutama di momen-momen sulit seperti saat ini yang dialami tim asuhan Simone Inzaghi. Dalam sebuah wawancara dengan Calcio News 24, Hernanes mengatakan bahwa penjualan pemain Belgia itu di musim panas lalu menjadi salah satu faktor penurunan performa Nerazzurri. Pada musim lalu, Lukaku memimpin Inter Milan meraih Scudetto dengan gol dan asisnya. Lukaku benar-benar membuat perbedaan secara konsisten di era pelatih Antonio Conte. Lini serang Inter memang tak terlihat lemah di sebagian besar musim ini, meskipun kehilangan pemain Belgia tersebut. Akan tetapi ketika kompetisi memasuki periode krusial seperti akhir-akhir ini, para striker malah kehilangan naluri pembunuh di depan gawang yang menyebabkan klub kehilangan banyak poin. Hernanes percaya bahwa masalah ini dikarenakan Inter belum siap berpisah dengan Lukaku yang tidak tergantikan di squad. Inter kehilangan sosok Lukaku, ujar Hernanes. Mereka melakukannya dengan sangat baik sampai Supercoppa Italiana melawan Juventus. Kala itu mereka tampil bagus. Mereka juga bermain bagus melawan Liverpool meski akhirnya tersingkir. Akan tetapi sekarang mereka mulai tersesat dan harus segera kembali ke jalur kemenangan. Usai bermain imbang dengan Torino, Inter akan menghadapi Fiorentina pada Sabtu malam waktu setempat. Anak Asu Inzaghi tidak boleh lagi melakukan kesalahan seri apalagi kalah. Akan mengeluarkan Inter dari perebutan persaingan musim ini. Namun Inter akan mengandalkan faktor tuan rumah. Giuseppe Miazza masih menjadi salah satu stadion yang angker bagi tim tamu. Meskipun mengalami penurunan baru-baru ini, tapi Nerazzurri masih memiliki rata-rata poin terbaik saat bermain di stadion sendiri, yaitu rataan 2,29. Unggul dari semua klub seri A musim ini. Inzaghi bagaimanapun harus menemukan kembali farsi terbaik dari Internya. Bukan tim yang menyanyiakan peluang saat melawan Sassuolo, Genoa, dan Torino. Memasuki minggu-minggu krusial musim ini, Inter mengadakan festa barbecue di tempat latihan mereka dengan Lautaro Martinez dan Joaquin Korea sebagai koki. Setelah tersingkir dari Liga Champions, ini adalah pertama kalinya secara praktis sepanjang musim. Nerazzurri menghabiskan waktu seminggu penuh untuk latihan tanpa perjalanan atau pertandingan. Mereka masih dalam perburuan gelar seri A dan akan menghadapi Milan di Liga kedua semifinal Coppa Italia. Klub memposting gambar dari acara masak ini untuk menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara para pemain. Dan bagaimana mereka masih memiliki semangat tinggi untuk berjuang bersama. Menurut surat kabar Tutosport yang berbasis di Turin, bahwa hanya ada sedikit kontribusi dari Felipe Saicedo sejak bergabung dengan status pinjaman dari Genoa pada Januari. Saicedo telah menikmati hubungan yang baik dengan pelatih Simone Inzaghi saat bersama Lazio. Dan pelatih Inter tersebut dilaporkan telah mendorong klub untuk merekrutnya pada Januari meskipun ada kekhawatiran dari para direktur. Inzaghi berencana mengontrak pemain berusia 33 tahun itu hingga akhir musim untuk memperkuat lini serang lantaran Joakun Korea cederah dan tidak ada jaminan tentang kebugaran tiga penyerang lainnya. Namun Saicedo hampir tidak bermain sepanjang periode sejak direkrut Inter. Hanya memiliki beberapa menit dari bangku cadangan melawan klub induknya Genoa di mana dia tidak memberikan pengaruh apapun. Tutosport mencatat bahwa tidak seperti saat di Lazio di mana Inzaghi menganggap pemain Ecuador itu sebagai rencana cadangan penting dalam serangan dan ia mencetak beberapa gol penting di akhir pertandingan. Di Inter, ia tampaknya hanya menjadi pilihan terakhir. Terima kasih telah menonton!